Berdasarkan hasil survei The Muslim 500, Presiden Jokowi kembali menduduki peringkat ke-13 dari 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Survei itu dibentuk oleh The Royal Islamic Strategic Study Center yang berafiliasi dengan Royal Al-Albaid Institute for Islamic Talks di Aman, Yordania. Selain Jokowi, mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Syed Aqil Siraj berada di urutan ke-19 dan Habib Lutfi bin Yahya berada di urutan ke-32. Sementara itu, Emir Qatar Tamim bin Hamid Al-Tani menjadi tokoh muslim peringkat pertama paling berpengaruh di dunia. Disusul oleh Raja Salman dari Arab Saudi dan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamini. Peringkat keempat diduduki oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Ia telah menjadi Presiden Turki selama 11 tahun dan memenangkan tiga kali pemilihan secara berturut-turut pada 2002, 2007, dan 2011. Sedangkan Abdullah II Ibn Al-Hussein menduduki peringkat kelima tokoh islam paling berpengaruh di dunia. IMU TV menggabarkan IMU TV menggabarkan